Halo people with the spirit of learning, kembali lagi dengan saya dan kita akan melanjutkan untuk bagian Your Best Choice, belajar di BWA Nah, ini tuh sebutan populernya adalah sebuah section untuk features atau benefit dan di dalamnya tuh ada card ya Card ini akan sering digunakan atau disebut dengan reusable component itu hampir di seluruh halaman Jadi ketika kita membuat card ini, awalnya sulit, tapi ke depannya nanti kita tinggal pakai terus aja nggak perlu bikin ulang, seperti itu Nah, disini kita akan bikin section baru Sama ya, untuk namanya sendiri kita kasih nama features aja Oke Ini codingannya kita samain aja, kelas namenya Terus MX Auto, lalu PY12, seperti ini Dan kalau kita lihat dari desainnya, yang atas itu pakai header, sorry heading 3 Terus yang bawah kita bisa pakai grid aja Jadi kita nggak akan pakai flex, kita akan belajar menggunakan grids biar lebih berbeda ya Jadi teman-teman nanti bisa memilih antara menggunakan grids atau flex ke depannya Tapi nanti di dalam grids juga akan ada flex, sehingga kita akan mengkombinasikan kedua hal tersebut Oke Nah, disini kita bikin dulu aja Pertama, kita membutuhkan, kita perlu memastikan dulu Background Oh sorry, disini ada tipo ya 6XL, background, blue, 300 Nah, disini udah terbuat untuk sectionnya Untuk lebarnya sama dengan atasnya Oke Selanjutnya Kalau udah dibuat gini, berarti kita tinggal tambahin aja H3 Disini H3 itu textnya your base choice Untuk class namenya, seperti biasa, text indigo Terus juga fontnya itu dia sama ya Kelas display Terus untuk ukurannya sendiri, dia itu berapa sih disini Ukurannya itu 46 Berarti 46 itu detail win css berapa ya Font size, ada nggak ya 46 Kalau 48 Ada nih 48 Pake 48 aja kali ya Berarti text 5XL Disini Kita bisa paste Lalu dia hasilnya seperti ini Dan kita perlu kasih justify aja nanti Atau nggak text center aja Biar dia berada di tengah seperti ini Oke, untuk selanjutnya Kalau kita lihat di design Kita akan memiliki sebuah 4 item Bukan sebuah beberapa item Atau card Jadi kalau di tampilannya desktop yang besar itu 4 Mungkin kalau di tablet dia menjadi 2 Kalau di mobile dia menjadi 1 baris ya Ini 1 baris, ada 4 Jadi kita perlu menggunakan grids Di sini kita tulis aja Grids Oke Grids aja ya Terus setelah itu kita atur Untuk gridsnya itu Grids calls 4 Karena akan ada 4 item Seperti ini Saya lupa Pake S atau nggak ya Saya baru Nah Disini ada grid ya Jadi dia ada grid call Ada grid rows Seperti ini Jadi yang pake S itu Cuma bagian callsnya aja Atau rowsnya Oke Dan untuk gapnya sendiri Disini kita atur 30 Berarti Kalau 30 pixel 4 kali berapa ya Sementara kita pake 6 dulu aja deh Kalau 5 kan 20 Kalau 6 mungkin 4 kali 6 Itu sekitar 24 Gimana kalau 8 aja 4 kali 8 32 32 oke lah ya Nggak apa-apa kita nambahin 2 pixel Oke Setelah itu disini kita bisa Masuk kepada bagian Itemnya Jadi kita tulis aja Misalnya item feature Atau nggak A card aja ya My card Seperti ini Selanjutnya dia backgroundnya putih Terus juga Roundednya dia 2 XL Biar dia Cornernya itu Lebih ada Ada 16 ya 16 atau 18 pixel Nanti kita cek lagi Terus juga dia punya Padding Kita Tulisnya 5 4 kali 5 20 dulu aja Seperti ini Nah disini Kalau kita lihat Dia Paddingnya itu 30 30 oke Border radiusnya 16 pixel Nah kalau border radius 16 pixel 16 pixel itu Berapa ya 2 XL Nah disini udah bener 2 XL Oke Jadi kita lihat Dia seperti ini Tapi ini karena posisinya di bawah banget Kurang enak ya Jadi saya mau mengakali sesuatu Saya akan coba Duplicate Bagian hero Di bawahnya Agar kita bisa Scroll ke bawah Tapi nanti akan kita Hapus Nah kalau Ngeliatnya gini kan Lebih enak Ini kita fokus Kepada section yang Warna biru dulu aja Baik Selanjutnya Kita akan coba Duplicate ya Sehingga dia Memiliki 4 item Dan dia udah terbagi Cukup bagus Seperti ini Jadi kita hanya perlu Mengisi kontennya Di bagian sini Di bagian icon Kita Seperti biasa Kita akan copy Sebagai SVG Lalu kita masukkan Disini Oh iya Jangan lupa Disini kita tambahkan Juga flex ya Terus karena dia Ke bawah Dari icon Sampai textnya Itu ke bawah Berarti dia flex call Bukan row ya Lalu kita kasih Gapwaynya itu Sekitar 5 aja Karena dia Vertical Terus disini Ada heading 3 H3 Kita kasih font Bolt aja dulu Seperti ini Lalu ada Paragraph ya Kebetulan Untuk paragraph ini Dia stylenya Sama dengan yang atas Yang bagian Hero Jadi kita bisa Gunakan Gunakan aja Di bagian Sini Oke Sekarang Udah Mulai terlihat Rapi ya Jadi kita perlu Membuat Rata kiri Dulu aja Ini kenapa Dia Ketengah Karena disini Ada text center Coba Kalau text center Kita pindahin Disini Dia gak akan Rata tengah Seperti ini Dan untuk textnya Juga kebanyakan Jadi perlu kita Copy Dari Figma Terus Disini Perlu kita Paste Kali ini Gak usah pakai Breakdown Karena dia Sudah mengikuti Dari parentnya Terus ada Learn more Disini Oke Sekarang kita Lihat hasilnya Kurang lebih Seperti ini Jadi lebih Rapih Oke Untuk selanjutnya Yang paling penting Bagian Learn more Kalau kita Lihat dia Fontnya Semi bold Dengan Violet Berarti disini Font Semi bold Terus Text Violet 700 Dan untuk yang bagian Paragraphnya Disini Leading Non aja Kita tes dulu Ternyata dia Terlalu jelek ya Kalau leading non Berarti leading Relax Nah kalau relax Sudah lumayan Oke Nah selanjutnya Di bagian Extra layers Dia ukurannya 22px ya Berarti Kalau di Sorry Kalau di Tailwind Ada gak sih Dia 22 22px Gak ada ya 24px Kalau 24px Ada Mungkin pakai 24px aja ya Jadi text 2xl Sebenarnya Gak apa-apa sih Kalau kita Mepet-mepet Dikit ya Kecuali kita Mau pakai Arbitrary value Semuanya Itu kurang Bagus juga Disini kita Coba belajar Adaptasi Juga aja Nah Kita sudah Dapat Extra layers Seperti ini Hanya saja Disini Harusnya Dia Satu parent Biar gak terlalu Pisah jauh ya Berarti Disini Kita Bikin aja Flex Flex Call Gap Y 2 Ini Gapwaynya Satu aja Karena kita Hanya butuh 4px Dan sekarang Udah Semakin Rapi Jadi Background Bluenya Bisa kita Hapus dulu Aja Biar gak Bingung Nanti ya Ini Dari mana Asalnya Lalu Untuk Bagian My Card Disini Kita Copy Kita Kita Akan Paste 4x Sehingga Kita Akan Mendapatkan Hasil Kurang Lebih Seperti Ini Wow Udah Jauh Belajarnya Tapi Saya Punya Feeling Bagian Extra layers Sepertinya Kebesaran Bisa gak Kalau kita Pakai Text 1xl Coba Di bawah Dari Ini Oh Kita Pakai Excel Aja Text Excel Berarti Kita Ganti Semua Yang Text 2xl Oke Nah Disini Kita Ganti Dengan Text Excel Terus Yang Terakhir Juga Sehingga Kita Mendapatkan Hasil Seperti Ini Jadi Lebih Kecil Fontnya Tapi Lebih Bagus Lagi Dan Untuk Yang Paragraph Disini Dia Pakainya Text Base Disini Juga Text Base Jadi Seharusnya Udah Oke Style Dan Disini Tinggal Kita Rapin Aja Bagian Heading Sama Kebawah Itu Sekitar 30 Jadi Sebenarnya Kita Bisa Masuk Kepada Bagian Parent Disini Ya Karena Dia Tidak Pakai Flex Jadi Kita Tidak Bisa Mengatur Menggunakan Gap Tapi Kita Bisa Menggunakan Margin Bottom Mungkin Disini Sekitar 4 Kali 3 12 Atau Enggak 4 Kali 7 Aja Oke Udah Cukup Ya Coba Kita Cek Lagi Margin Disini Coba Kalau Kita Lihat MB 7 Nah Dia Sekitar 20 Lebih Baik MB 8 Kalau Gitu Biar Mendekati Ya Dan Beginilah Hasilnya Wow Mantap Nanti Teman-teman Punya Tugas Yaitu Hanya Perlu Mengubah Bagian 1 Dan 2 Untuk Yang AI Automation Dibiarin Dulu Nanti Kita Akan Belajar Bersama Tapi Kalau Ini Kan Hanya Ngubah Konten Pasti Kalian Bisa Ayo Nggak Ada Alasan Nanti Akan Kita Lanjutkan Lagi Pada Video Selanjutnya Tugas Tugas Terima kasih telah menonton